Luhut Binseng Pasar Panjaitan berbagi pengalamannya menangani gelombang 2 corona di Indonesia. Sudah seminggu berjalan, kebijakan ini menurutnya sudah menunjukkan hasil. Luhut mengatakan pemerintah dalam hal ini selalu mencari jalan keluar terbaik dari semua masalah yang ada. Mulai dari pasokan oksigen, ketersediaan tempat tidur, obat-obatan hingga bantuan untuk masyarakat yang rentan terdampak pandemi. Pesan dari Jokowi itu Luhut jadikan guidance dan juga disampaikan kepada semua pihak yang berjuang dalam penerapan kebijakan ini. Terkait perintah Presiden Jokowi, agar jangan sampai ada masyarakat yang susah makan karena pemberlakuan PPKM darurat. Luhut mengatakan bahwa pemerintah akan membagikan beras gratis bagi masyarakat terdampak PPKM darurat. Menko Kemaritiman dan Investasi itu menjelaskan beras gratis yang dibagikan ada dalam kemasan 5 kg dan 10 kg. Sebelumnya menjelang pemberlakuan PPKM darurat, Luhut menjelaskan ada 4 bentuk bantuan sosial buat masyarakat. Keempat jenis bansos tersebut adalah diskon tarif listrik, bansos tunai, BLT desa, serta program kartu sembako. Program pembagian beras gratis ini muncul ketika PPKM darurat diperluas ke 15 kabupaten kota di luar Jawa, Bali. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto mengatakan pemerintah akan membagikan beras gratis sebanyak 200 ribu ton. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!